Ini dia caranya mencari hashtag yang tepat dan powerful untuk konten Instagram kamu guys. Sampai datang di kamu juga bisa balik lagi sama aku Hari Obi. Seperti fungsinya, hashtag itu adalah salah satu cara agar orang lain dengan mudah untuk menemukan konten kita. Semakin orang lain dengan mudah menemukan konten kita, semakin bagus pula konten kita di Instagram. Hasil ya! Namun masih banyak nih yang teman-teman semuanya kebingungan gimana sih caranya mencari hashtag yang tepat, apalagi powerful untuk kontennya teman-teman. Nah kita akan bongkar semuanya di video ini guys. Ada banyak sekali ya tools yang bisa kita gunakan untuk mencari hashtag-hashtag yang powerful dan bagus untuk konten kita. Teman-teman semuanya langsung aja buka browsernya dan ketik aja di browsernya yaitu hashtag generator. Ya hashtag generator. Nah disini tuh ada banyak banget hashtag-hashtag atau website-website penyedia buat kita semuanya agar mempermudah kita untuk mencari hashtag yang powerful untuk konten kita. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, aku biasanya pakai allhashtag.com atau yang textfinder.com ini. Nah untuk sekarang kita akan kasih contoh di textfinder.com ini guys. Website ini membantu kita untuk menemukan hashtag yang tepat untuk konten kita. Konten kita ya, jadi konten kita itu harus yang sesuai niche kita. Kalau teman-teman semuanya bahas soal kuliner ya kuliner, bahas soal teknologi ya teknologi dan lain-lain, terserah. Contoh, kita udah milih bahasa Indonesia disini, terus hashtag-nya apa? Contoh kita akan bahas soal kuliner. Ya, terus search aja. Nah, website ini akan menyediakan atau membantu kita untuk mencari 30 hashtag terbaik untuk yang namanya kuliner guys. Disini ada hashtag kuliner, food, Indonesia, instafood, foodis, dan lain-lain. Itu ada banyak banget ya. Dan bisa teman-teman pilih salah satunya atau banyak. Saya sarankan ke teman-teman semuanya di Instagram, jangan memilih 30 ini. Enggak. Teman-teman semuanya maksimal itu 16 hashtag. Aja. Di satu postingan. Maksimal 16 ya guys ya. Tapi kalau bisa ya di bawah itu. Antara 8 sampai 12. Antara itu. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan fullin 16 atau jangan 30 ini. Jangan. Nanti Instagram akan menganggap kontennya teman-teman itu sepak. Gitu. Ini kalau kuliner dan masih banyak lagi ya teman-teman bisa mengekspor sesuai dengan niche sekalian. Dan memilih website-website yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau ini gratis. Semoga video ini membantu buat teman-teman semuanya untuk mencari hashtag yang tepat dan powerful untuk kontennya kalian semuanya. Selamat mencoba. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Klatika. Terima kasih.